Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo bertemu para pegiat agraria di Istana Merdeka pada kami siang. Dalam pertemuan ini Presiden membahas keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat terkait persoalan sengketa tanah. Dan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, para pegiat reforma agraria menyampaikan sejumlah persoalan yang ada di lapangan. Kepala Staf Kepresidenen Muldoko menyebut pertemuan ini berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala dalam reforma agraria. Presiden juga telah meminta untuk mengurai berbagai persoalan yang ada dengan menentukan solusi prioritas serta target tertentu. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN Sofian Jalil, akan segera melakukan identifikasi terkait semua hal yang telah dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan PPTKH untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan. Kami akan mengidentifikasi dan bekerjasama dengan LSM tadi untuk mengesulkan mana saja kasusnya kita akan identifikasi, mana yang paling mudah kita selesai kita akan selesaikan sesegera mungkin. Sehingga dengan begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri menjadi model. Dan tadi sesuai arahan Pak Presiden seperti yang disampaikan oleh Pak KSP dan Menteri APR bahwa kita akan lihat prioritasnya dari lebih dari 500 spot yang diusulkan oleh kawan-kawan aktivis. Saya kira pemerintah punya eksersis-eksersisnya dan nanti kita tinggal matching saja lapangannya apa, preparasi operasionalnya yang disiapkan oleh pemerintah apa, nanti biar ketemu persisnya seperti apa.